Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang penyihir baik hati yang dikenal dengan nama Penyihir Merah. Rumahnya terletak di pinggir hutan, dikelilingi oleh kebun sayur dan bunga-bunga berwarna-warni. Penyihir Merah terkenal dengan kue-kue ajaibnya yang sangat lezat. Setiap kue yang dia buat mengandung bahan-bahan ajaib yang memberikannya kekuatan luar biasa. Suatu hari, seorang anak bernama Riko, yang hidup dalam kemiskinan dan sering merasa lapar, tersesat di hutan saat mencari makanan. Dia mengikuti aroma harum yang membawanya ke rumah Penyihir Merah. Dengan penuh rasa ingin tahu, Riko mengetuk pintu rumah Penyihir. Penyihir Merah membuka pintu dan melihat Riko yang kelaparan. Dengan senyum lembut, Penyihir Merah mengundang Riko masuk dan memberinya sebuah kue berwarna-warni. Kue itu terlihat seperti pelangi, dengan lapisan-lapisan yang bersinar. Ketika Riko memakan kue tersebut, dia merasa tubuhnya penuh dengan energi dan tiba-tiba dia bisa terbang. Penyihir Merah menjelaskan bahwa kue tersebut tidak hanya lezat, tetapi juga memberi kekuatan istimewa kepada siapapun yang memakannya. Kekuatan tersebut bisa berupa kemampuan terbang, berbicara dengan binatang, atau mengendalikan elemen alam. Riko sangat senang dengan kemampuannya yang baru dan memutuskan untuk membantu desanya yang sering mengalami kekeringan dan bencana alam. Dia menggunakan kekuatan terbangnya untuk mencari sumber air dan membantu tanaman tumbuh kembali. Riko juga menggunakan kemampuannya untuk berbicara dengan hewan dan meminta bantuan mereka dalam merawat tanaman dan mencari makanan. Sementara itu, Penyihir Merah mengamati dari jauh dan merasa bangga melihat bagaimana Riko menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Dalam perjalanan waktu, Riko dan Penyihir Merah menjadi sahabat dekat. Penyihir Merah sering datang ke desa dan membawa kue-kue ajaib lainnya yang membantu mengatasi berbagai masalah. Suatu hari, desa menghadapi ancaman dari sebuah bandit yang ingin mengambil semua sumber daya desa. Dengan bantuan Riko, Penyihir Merah, dan kekuatan ajaib yang telah dia berikan, mereka membuat rencana untuk melindungi desa. Kekuatan Riko dan keahlian sihir Penyihir Merah bekerja sama dengan baik untuk mengusir bandit dan menjaga keamanan desa. Setelah berhasil mengatasi ancaman dan memastikan keamanan desa, Riko dan Penyihir Merah merayakan kemenangan mereka bersama. Desa menjadi makmur dan penuh kebahagiaan. Riko telah menemukan tempatnya dan memiliki seorang teman baik dalam diri Penyihir Merah. Dongeng ini berakhir dengan Riko dan Penyihir Merah yang terus bekerja sama untuk kebaikan desa dan berbagi kue-kue ajaib kepada semua orang. Mengajarkan bahwa kekuatan yang diberikan harus digunakan untuk membantu dan menyebar luaskan kebaikan.